Di suatu hari yang menyeramkan, Upin dan Sultan Bocil baru saja diselamatkan oleh Batman, dari boneka Squid Game yang jahat. Dan setelah itu, Batman dan teman-teman pun kabur dari markasnya boneka Squid Game yang jahat itu. Tapi sayang, ternyata, boneka Squid Game itu mengejar Batman dan teman-teman, dengan menaiki mobil anak buahnya. Dan celakanya lagi, boneka Squid Game itu juga menembaki mobil Batman, dengan senjata api. Setelah berkali-kali ditembaki senjata api oleh boneka Squid Game, mobil Batman pun akhirnya hancur dan meledak. Beruntung, Batman, Upin, dan Sultan Bocil masih bisa selamat dari kebakaran mobil tersebut. Dan setelah itu, boneka Squid Game itu pun menangkap Upin dan Sultan Bocil, lalu membawanya kembali ke tempat markas Squid Game. Waduh, celaka guys, Upin dan Sultan Bocil malah ditangkap sama Squid Game itu lagi guys. Oh no! Tapi sayangnya, Batman sekarang sedang terluka parah guys, sehingga Batman tidak bisa menolong Upin dan Sultan Bocil. Kalau begitu, Batman akan menelpon Ultraman untuk meminta bantuan sekarang juga. Halo Ultraman, tolong bantuin Batman untuk menyelamatkan Upin dan Sultan yang baru saja diculik sama Squid Game Ultraman. Kenapa kamu tidak menolongnya sendiri Batman? Kan kamu juga superhero yang buat. Sekarang, kondisi Batman sedang terluka parah Ultraman, sehingga Batman tidak mungkin bisa melawan Squid Game itu Ultraman. Baiklah Batman, Ultraman bersedia untuk membantumu untuk menolong Upin dan Sultan Bocil. Dan sekarang, Ultraman akan menuju ke lokasimu sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang Ultraman sedang menuju ke sini. Ayo bantu semangatin Batman dan Ultraman untuk menolong Upin dan Sultan dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana keadaan Upin dan Sultan Bocil Batman? Upin dan Sultan sudah dibawa boneka Squid Game itu, ke markasnya yang berada di dekat pantai Ultraman. Kalau begitu, Ultraman akan menyusul ke markas Squid Game itu. Tapi sebelum Ultraman kesana, Ultraman akan membawamu ke rumah sakit Batman. Karena sepertinya, kondisimu semakin parah dan harus segera mendapatkan perawatan. Oke teman-teman, sekarang Ultraman akan membawa Batman ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih Ultraman, sudah membawa Batman ke rumah sakit ini. Iya, sama-sama Batman. Dan sekarang, Ultraman akan pergi ke markasnya Squid Game, untuk menyelamatkan Upin dan Sultan Bocil. Saat Ultraman hendak pergi ke markasnya Squid Game, tiba-tiba, terdengar suara boneka Squid Game dari luar rumah sakit. Ternyata, boneka Squid Game itu sedang membuat kekacauan di jalan raya. Wahai boneka Squid Game, tolong hentikan ulahmu sekarang juga. Karena apa yang sudah kamu lakukan ini, sudah sangat meresahkan banyak warga kota. Saya tidak akan berhenti membuat kekacauan di kota ini, karena saya adalah boneka Squid Game yang jahat, yang akan mengancam kehidupan umat manusia. Sebagai superhero yang baik, Ultraman tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan sekarang, Ultraman akan menghajarmu sekarang juga. Terima kasih telah menonton! 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 anak buah Squid Game itu pun datang dan langsung mengevakuasi boneka Squid Game itu kemudian membawanya pergi ke markasnya meskipun Ultraman sudah berhasil mengalahkan boneka Squid Game itu tapi Ultraman masih punya tugas untuk menyelamatkan Upin dan Sultan Bocil yang masih berada di markas Squid Game yang jahat itu mampukah Ultraman menyelamatkan Upin dan Sultan Bocil yang masih diculik sama boneka Squid Game jahat itu temukan jawabannya di video selanjutnya